Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi menggelar kegiatan workshop Wirausaha Muda Pemula dengan tema meningkatkan kreativitas, inovasi, dan menciptakan peluang bisnis pada Senin pagi 1 Desember 2021 bertempat di Aula Kantor Dispora Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Moncar Widaryanto didampingi Kabit Pemuda Harwin beserta jajaran Dispora Kota Jambi. Selain itu juga menghadirkan narasumber yang berasal dari pemuda-pemuda pelopor yang memiliki pengalaman di tingkat nasional, provinsi, dan kota Jambi. Kabit Pemuda Harwin dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan workshop Wirausaha Muda Pemula ini berlangsung dua hari dari tanggal 1 hingga 2 Desember 2021 dengan menghadirkan peserta sebanyak 40 orang dan semuanya adalah Wirausahawan di Kota Jambi yang sudah memulai usahanya secara offline maupun online meliputi usaha kuliner antara pengantin, makanan Korea, ternak ayam, parfum kopi, dan lain sebagainya. Harwin menambahkan nantinya peserta akan dibina menjadi Wirausaha Muda dan di tahun 2022 akan diikutkan dalam melomba pemuda pelopor dengan bidang yang diperlombakan seperti pendidikan, sosial, kewirausahaan, lingkungan di tingkat nasional. Kenapa kami hadirkan narasumbernya ini dari kawan-kawan pemuda pelopor karena mereka sudah mencapai pemuda pelopor tingkat nasional supaya kegiatan workshop ini betul-betul dengan pola sharing diskusi bagi-bagi pengalaman. Kita mau nantinya kawan-kawan yang Wirausaha Muda pemula ini nanti kita akan membinanya paling tidak unggulannya itu adalah sampai Wirausaha Muda berkembang. Sementara itu Kepala Dispora Kota Jambi Moncar Widaryanto saat membuka workshop menyebutkan di zaman yang semakin berkembang ini sebagai pemuda harus dapat memiliki daya saing yang tinggi dan harus memiliki jiwa entrepreneur atau Wirausaha sejak dini. Ia mengharapkan Wirausaha pemuda di masa depan akan dapat mendorong berperan serta dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, berperan serta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan proses pembangunan daerah menuju pembangunan nasional yang adil dan merata. Kita membuka workshop Wirausaha Muda pemula yang diuntukkan kepada pemuda-pemuda yang memiliki Wirausaha baik itu pemula yang telah melaksanakan Wirausaha yang tujuannya kita menciptakan Wirausaha Muda pemula untuk meningkatkan kreativitas inovasi pemuda dalam menjawab tantangan ke depan sebagai pemuda yang mandiri dalam melaksanakan usahanya. Pemuda malu! Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan